Karolus merupakan satu di antara dari sejumlah warga desa langir kejamatan Kangae, Kabupaten Sika yang berprofesi sebagai petani ladang. Selain bertani ladang, Karolus juga merupakan seorang penjual moke. Setiap hari Karolus harus naik pohon lontar untuk mengiris moke. Karolus setiap hari harus naik turun 8 pohon lontar dan aktivitas itu biasanya dilakukan pagi dan sore hari. Ditemui tribunflores.com di desa langir kejamatan Kangae, Selasa 23 Agustus 2022 pagi, Karolus tampak mempersiapkan diri untuk naik ke atas pohon lontar. Di pinggang sebelah kanan Karolus ada sebuah pisau yang masih berada dalam sarungnya yang digunakan untuk mengiris moke atau dalam bahasa daerah setempat disebut karetua. Sebelum naik ke atas pohon lontar yang tingginya kurang lebih 10 meter, Karolus tampak memanjatkan doa. Dengan perlahan dia mulai menaiki pohon lontar. Ada sebuah bambu aur yang diikat di pohon lontar yang digunakan sebagai tangga untuk naik. Tak butuh waktu lama, Karolus sudah berada di atas pohon lontar dan mulai melakukan aktivitas mengiris moke. Kurang lebih 20 sampai 30 menit kemudian, Karolus sudah menyelesaikan pekerjaannya yakni mengiris moke untuk pohon pertama pada hari itu. Kepada tribunflores.com, Karolus mengaku mengiris moke 8 pohon lontar dalam sehari. Setelah pagi mengiris moke pada pagi hari, Karolus biasanya menggunakan waktu itu untuk mencari kayu yang akan digunakan untuk memasak moke. Jika tidak, maka dia akan beristirahat sambil menunggu waktu sore untuk kembali mengiris. Karolus biasanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari untuk mengumpulkan air nira sebelum dimasak menjadi moke. Setelah dikumpulkan, Karolus kemudian memasak air nira yang sudah dikumpulkan tadi untuk dimasak. Proses memasak moke ini oleh masyarakat setempat disebut api tua, Sedangkan pondok tempat untuk memasak moke disebut kubu wetak. Karolus menggunakan periuk tanah untuk memasak moke karena bisa menghasilkan moke dengan kualitas terbaik. Moke yang dihasilkan dijual di rumah dengan kisaran harga Rp25.000 per botol. Sedangkan untuk 5 liter moke dijual dengan harga Rp200.000 per liter. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!